Intro Merupakan mobil boksi, merupakan mobil gaya JDM, ukurannya ideal untuk mobil keluarga dan masih terasa mewah dan cukup tahan lama bentuk desainnya. Ini adalah Nissan Serena C27 tahun 2019. Intro Selamat datang di channel Motomobi. Ah, used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Intro Hmm, Serena. Snack Serena yang legendary. Ha, bukan. Ya, ini adalah Nissan Serena yang sudah ada sejak 90-an. Mungkin apabila Anda di generasi X atau Y, masih pernah lihat Serena generasi ke-1 berseliuran di Indonesia. Generasi pertama Nissan Serena pertama kali di dunia muncul tahun 1991 dengan kode C23. Dan seperti biasa masuk ke Indonesia telat masuk ke tahun 96. Serena yang bentuknya seperti Boeing 747 tanpa sayap. Pernah kami bahas di channel Motomobi, used car. Ya, nonton apabila belum. Kemudian generasi ke-2 dengan kode C24 muncul tahun 2004 di Indonesia. Pada generasi ini mungkin bentuknya bagus dan harganya tidak terlalu mahal. Jadi, Serena yang paling laku di Indonesia. Kemudian generasi ke-3 Serena dengan C25. Skip! Ha, kelewatan. Tidak masuk ke Indonesia sama sekali. Kemudian generasi ke-4 dengan kode C26 muncul di Indonesia tahun 2013. Ya, Serena ini bagus juga bentuknya. Namun si mamang itu pernah pakai katanya terlalu ceper. Ground clearance-nya rendah seperti sedan. Sehingga dijual lagi. Serena C26 dapat 1x facelift. Dijual dengan 1 varian mesin dan 1 varian transmisi. Yaitu CVT saja. Kemudian yang kami review sekarang ini adalah Nissan Serena C27. Generasi ke-5 yang muncul tahun 2019. Sepertinya masih ada yang menjual barunya. Sisa-sisa stok lama. Tapi ini adalah used car karena mobil tahun 2019. Sayangnya di Indonesia belum mendapatkan kabar kapan generasi ke-6 masuk ke Indonesia. Padahal Nissan Serena yang kode C28 baru ini bentuknya positif sekali. Jangan-jangan ini ke-skip lagi. Oke, sekarang reviewnya dilanjutkan oleh mamang-mamang ini. Mamang used car. Silahkan lanjutkan, mamang. Verena. Dan ini adalah first cars on the ground. Dan ini adalah pemenang di Japan of Car. Ke Japan Car of the Year gitu ya. Jadi ini bukan Foxy. Tapi kalau di Indonesia nasibnya ini berbeda sekali dengan Foxy. Foxy lebih laku daripada Toyota Serena. Sinisan Serena. Nah, bentuk depan itu kayak gini. Memang kalau dilihat-lihat, mobil kayak ginian itu agak mengeringitkan dulu gitu ya. Mobil-mobil Foxy gitu ya. Itu gimana sih desainnya? Yang penting dia mendapatkan desain yang kotak gitu. Depannya ini lebih moncong, lebih mancung gitu hidungnya daripada Toyota Foxy. Tidak tahu dalamnya seluas apa. Saya juga belum coba. Yang penting dia luarnya dulu gitu ya. Nah, depannya kayak gini. Jadi di split headlampnya. Itu udah proyektor LED. Lampu jauhnya masih halogen. Lampu sen halogen. Terus bawahnya juga fog lampnya masih halogen. Dan Serena dari dulu terkenal sekali dengan ground clearance yang sangat rendah. Terutama depannya. Dan belakangnya juga. Jadi, ini tuh pasti sering gasruk-gasruk gitu ya. Apalagi kalau di Jakarta tuh masuk ke mall basement gitu. Set gitu ya. Mau nggak mau gitu. Makanya kalau Foxy itu lebih tinggi. Depannya jadi lebih, ya. Makanya lebih dipilih juga gitu kalau di Indonesia. Grillnya. Krom-kroman kayak gini. Ada karbon-karbonan di sini. Ini karbonnya tumben ya. Bukan plastik doff biasa. Ini karbon. Terus ada sensor. Depan tuh. Ada 4 berarti 1, 2, 3, 4. Dogonisannya gede. Kameranya di bagian bawah. Jadi nggak begitu kelihatan keren. Kontur-konturnya dikit. Kecurutannya di dalam 2 nyumput. What the meaning of kecurutan? Oh iya, satu lagi. Kacanya gede banget. Sampai ke belakang. Kalau manusia itu jenong. Pinggirnya yang paling kelihatan jelas adalah di bagian pilar A-nya. Karena kaca toongnya tuh gede banget. What the meaning of kaca toong? Ini dia. Kaca buat melihat ke bagian kiri atau kanan yang gede. Jadi supaya visibilitasnya gede gitu. Nah ini kaca toongnya gede. Terus juga pilar-pilarnya ini dibuat 2 gini ya. Jadi double. Jadi kalau bisa dibilang pilarnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 pilar. Ini ada patahan di sini. Sebetulnya di sini nih pilarnya. Cuman karena dia memaksa kacanya sampai ke belakang. Jadi ada kayak patahan. Ini spionnya. Jawir. Ini sering banget ke baduk-baduk sama bajai ini gitu ya. Ini juga udah ada. Tuh. Ada beset-beset gini. Ini pasti sering ke baduk-baduk. Karena saking lebar ininya. Kupingnya. Ada LED-nya. Ada kameranya juga. Terus di bawahnya ada. Kleding-kledingan tambahan daging seperti ini yang membuat roknya itu kedodoran. Kayak renda gitu ya. Kilo sentri. Tuh dua-duanya. Pintu geser juga. Bannya. Depan cakram, belakang cakram. Profilnya 195-60 ring. 16. Gede-gede amat ya. Ini zaman dulu sih. Ini sebetulnya keluarnya udah tahun 2016. Di Indonesia belum ada yang C28. C28 itu 2022. Itu keren banget. Nah, ini pun masuknya secara CBU dari Jepang. Langsung jadi ini mobilnya JDM. Panjang ya? 4,7, 4,8. 4,7-an lah. Wheelbase. 2,8. Panjang juga wheelbase-nya. Ini biasanya kalau yang panjang-panjang kayak gini wheelbase-nya, ruang dalamnya jadi lega. Di belakangnya ya, Serena tuh lebih bagus sebetulnya dengan sampai ke bawah banget. Jadi seperti kayak mendekatkan diri pada alam gitu. Ya ini yang sering gasruk-gasruk nih kalau di basement gitu ya. Serot gitu ya. Kenapotnya dulu yang kena perot gitu. Serena gak seperti Foxy. Foxy itu hampir bagus LED-nya. Kalau ini cuma segini lampu sorenya. Lampu remnya masih halogen. Lampu sen halogen. Lampu belakangnya. Apa? Lampu mundurnya juga masih halogen. Kecil gitu ya. Kalau Foxy itu panjang. Terus agak-agak smoke gitu. Kalau ini kristal clear. Clear ya. Topi belakangnya lucu. Kayak ada di kolopastik. Terus lurus gitu. Dikasih api. Terus melenyot disini. Tapi ini jadi bagus sih. Set backlamp. Keserutannya di atas. Wiper. Jadi defogger. Lengkap. Sensor parkir. Satu, dua. Gampat. Ya. Dan yang unik dari sebuah Serena bukan bagian belakang ini. Ini bagus. Cuman yang paling unik adalah ini satu-satunya. di MPV. Karena dia bisa dibuka dua piece gitu ya. Ini kalau disini dibukanya. Eh, mana? Nih. Nah, jadi nggak perlu repot-repot. Kalau misalnya ruang parkirnya itu mepet sekali ke tembok. Cuman buka ini aja masukin barang. Terus, kalau mau gede juga bisa. Dari sini. Oh, gede. Cuman sayangnya belum power back door. Dan ini memang gede banget ya. Saking gedenya. Ini pasti udah pernah kedegar-degar. Tuh. Lihat. Ini. Ada lecet-lecet. Ini pasti kena. Cetruk. Gitu pulet tasnya. Belum power back door. Blubbl. Blubbl. Karena ini dua door. Ada satu. Ada dua pegasnya. Jadi ada empat tuh. Wah, pegasnya gede. Terus kalau ini duduk enak banget nih. Gitu ya. Barang-barang di sini. Terus. Ini kan udah gedenya segini ya. Tapi kalau mau ada tujuh penumpang ya tinggal gini aja gampang. Ini tuh ada mode spesialnya. Karena apa? Kita bisa langsung bisa gini. Tiduran. Nah ini row keduanya juga bisa tiduran. Pasal sekarang bisa tiduran. Ini udah bisa duluan. Nggak enak. Pasalnya lebih tinggi. Kita coba row keduanya bisa nggak ditidurin nih. Ya kan. Bener kan. Bisa kan. Bisa jadi ambulan dadakan ya. Sebelah sini. Ini pasiennya tuh ada di sini. Wah, enak sekali. Ah. Ah, enak ini. Memang bener ideal untuk tidur. Ini bakal lama nih cerita tentang duduknya. Karena kalian kalau di Indonesia tuh mau bermobil-mobil ada pilihan mau bench seat atau yang captain seat. Ini nggak perlu. Karena dalam satu ini aja udah ada bench seat dan captain seat. Kenapa? Ini. Ini, ini. Ceritain nih. Ini keren banget nih kursinya. Deketin. Nah, kan. Jadi lebih deket. Yang situ. Nih. Tuh. Jadi lebih romantis. Bisa deketan kayak gini. Terus. Ini kan jadi nggak ada cut and seat. Gimana yang ke belakang ya? Perlu-perlu di majuin-majuin gitu nggak? Nggak usah. Sini juga bisa. Sini bisa. Ini bisa lebih deket kalau nggak salah. Tuh, kan. Jadi langsung masuk ke situ. Serul gitu. Nggak usah. Maaf, permisi gitu ya. Sama yang lutut yang duduk di sini tuh nggak usah. Kalau mau captain seat juga bisa. Cuman yang paling keren emang konfigurasi captain seat. Terus setiap kursi. Nggak, setiap kursi sih. Rau 1, Rau 2. Ada armrest-nya. Cuman yang mau saya tes dulu belakangnya dulu nih. Apakah enak? Terus kalau ini nggak ada penumpangnya. Kita bisa langsung injak aja di sini nih. Injak. Cut. Maju deh deh ya. Ceren banget, Cerenak. Yang ini juga ada tuh kayak gituan. Aduh, duduknya enak. Lugak tuh. Hampir tujuh jari kayak gini aja. Ini padahal agak ke belakangan dikit. Headroom-nya luas. Ada lampunya. Terus kalau pengen ke belakang lagi bisa. Enaknya, Cerenak. Kaca gede. Terus juga di tiap row ada USB port-nya. Tuh, satu di sini. Kiri, kanan. Cup holder. Jadi nggak dibedain. Biasanya penumpang baris ke paling belakang itu adalah yang kasta yang paling rendah dalam keluarga. Tapi kalau ini nggak sama semua. Ini kan tadi nggak ada ya. Bisa dilepas. Posisinya itu di situ. Pluk. Masukin di situ. Nge. Gitu. Ngasih tau lagi. Jadi di setiap kursi, itu ada meja. Ada tempat cup holder-nya juga tuh. Gila nggak sih? Serena sampai baris ketiga aja. Bukan kasta yang paling rendah. Row 2. Lihat. Kayak gini ya. Leganya. 10 jari juga ada. Terus modem maju mundurin juga bisa gitu ya. Tuh, sampai mentok banget. Atau ke belakang banget juga kayak gini. Bisa. Tuh, enaknya mobil beginian ya. Boksi tuh gitu tuh. Desainnya. Kasih amres ya. Tadi udah dikasih tau. Di atas ada pengaturan double blower. Ada lampu-lampuan yang frosted kayak gini. Dan lubang-lubang asnya itu di sini. Yang nggak kena kepala kayak di Zenix ya. Zenix tuh kena banget kepala. Ini yang unik lagi. Mejanya. La, 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 la. Terus juga cup holder-nya lucu kayak capit ke piting. Iya. Nengkap-nengkap. Ini terus ngecapit terus nih. Jadi si botolnya tuh nggak akan koplak-koplak gitu. Nggak akan. Nggak dibolongin. Jadi tetap aman. Ini keren. Ada USB lagi. Lihat. Kiri, kanan, USB-A. Dua-duanya. Terus juga kantong kursinya juga lucu. Rendah. De-ed gitu ya. Dangkal gitu maksudnya. Aduh, pulpen. Terus bentuknya tuh nggak normal gitu. Agak meliuk gitu. Satu lagi. Ada layar. Tuh. Ini kalau pakai Android Auto nyala nggak ya? Harusnya bisa nyambung dari depan ke belakang gini. Numpang yang dimanjakan sih. Pakai supir dimanjakan juga. Bentar. Disini ada cup holder. Jadi tiap pintu. Di belakang ada empat. Disini dua. Tuh. Kiri, kanan. Terus disini. Tambah lagi. Terus ada gantungan. Tuh. Kiri, kanan. Gantungan barang gitu. Hah. Kita lihat di. Oh. Tuh lagi. Buat yang senonoh-senonoh gitu loh. Videografer disuruh sini nih. Emang ngerjain banget. Untung saya selin. Langsing loh. Hah. Tidak percaya. Saya langsing. Eh, 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 eh. Sudah. Loh kan. Bisa. Ini hebatnya van. Boksi-boksian tuh pasti disininya tuh enak gitu. Tapi memang semua Nissan tuh ya. Kayak jauh banget. Itu ujungnya aja nggak nyampe. Uuh, lihat. Pengen megang ujung kaca depan. Ih. Uuh, jauh banget. Dari dulu tuh Serena kayak gitu. Terus. Nah, ini dia. Senengnya Serena. Desainnya tuh inovatif. Tergolong simple tapi inovatif. Dan nggak begitu ngebosenin. Tuh. Ini ya semua. Semuanya keras-keras memang. Sini empuk dikit. Sini ada tempat gini. Ini biasanya suka jadi tempat nyimpen handphone. GPS dan segala macem. Kalau males di kesiniin. Nah, di depan sini. Cluster tuh ada apa aja. Ada digital speedometer. Terus di sini. Ada average-nya nih. Average. Terus view economy-nya berapa nih. Sama history-nya ada. Terus. Kalau di kiri kanan nih. Kanan dulu nih. Nah, ini kayak misalnya average-nya tuh langsung direkam ke sini aja nih. Semuanya. Terus ada temperatur mesin. Warning. Oh, ini kebuka pintunya. Nah. Tuh. Di sini ada driver assistant tuh apa aja. Ada parking aids. Kayak misalnya sonar-sonarnya. Mode setting-nya segimana. Mode depannya mati bisa. Terus juga. Ada pengaturan. Customized Display. Main menu-nya apa aja nih. Oh, yang tadi tuh pengen dimunculin menu apa aja. Yang ada di MID. Terus echo infonya. Mau apa aja yang dikeluarin. Terus. Bawahnya lagi. Vico setting. Lighting-nya pengen kayak gimana. Welcome. Auto room. Light sensitivity. Nah, ini kan kayak misalnya re-heating-nya. Lempusnya di toil dikit. Tiga kali. Kedip. Locking-nya mau kayak gimana. Ini standar banget ya. Ini maintenance. Ngasih tau nih maintenance-nya kapan. Clock, unit. Misalnya imperial. Mau metric. Dah. Selesai. Mau di-reset. Kayak gitu. Ini sebetulnya basic banget. Cuman keliatannya kayak yang banyak banget ya. Nah, ini pengen munculin RPM. Itu di sini. Jadi nggak bisa ada di sini RPM-nya. Harus di sebelah sini. Ada indikator. Bensin. Terus berapa range-nya. Sama odometer. Dah. Selesai. Ada echo mode. Kelihatan tuh kalau kita pencet echo mode-nya. Kalau dipencet lagi normal kayak gitu. Tapi jauh banget ya. Dan ini yang saya nggak suka dari sebuah Serena. Karena kalau kita mundur. Kameranya tuh di situ. Bukan di sini. Jadi nggak dekat. Jadi kalau kita. Apaan tuh? Ada tikus lewat gitu. Harus gini-gini. Nggak enak. Jauh banget soalnya. Walaupun dia sudah kamera 360. Tuh. Terus juga dia udah ada dynamic-nya juga. Jadi kalau diputerin setirnya. Dia ada guidance-nya juga. Dan ada kamera depannya juga. Nih kalau misalnya kayak gini. Di end. View. Kamera. Nah. Itu depannya ngeliatin. Sama ke kamera di sebelah sana. Sebelah kiri. Jadi ngeliatin si. Posisi roda depannya. Masuk selokan atau. Nggak. Tapi ini terlalu jauh. Dan kecil gitu. Kalau misalnya gede sih. Nggak masalah. Ini kecil banget. Kenapa nggak di sini gitu ya. Ini saking nggak mau keganggunya sih. Nissan. Sini kepake gitu. Nah di sini khusus. Head unit infotainment. Yang kecil. Cuman senangnya di sini. Display-nya tuh gegas gitu ya. Nggak putus-putus gitu. Bagus nih. Sliding-slidingnya tuh cukup. Enak gitu. Terus di sini ada menu apa aja nih. Ini ada Android Auto. Apple CarPlay. Cuman pake kabel. Audio. Setting audio. Sistemnya apa aja nih. Cuman gitu doang. General, BIP Itu mah settingan infotainment banget ya Si simple itu Tombol hazard, digital, AC Cuman nggak dual climate Cuman single zone Pengaturan ke belakangnya juga ada Sebelah sini, semburannya juga lengkap Tempat nyimpen Transmisi Cup holder Sini nih, gede juga nih Udah, tas Bawah Udah juga, ih gede Wow, sampai bawah sekali Terus untuk ngecas nih Power socket Udah Bawahnya, nggak ada lagi Atas, ini lucu ya Kayak tembus pandang gitu Nggak ada lampunya tapi Frosted nih Seneng, jadi keliatannya tuh kayak Sedikit lebih mewah Padahal kalau dipakai putih gitu ya Itu lucu banget ya Nah, disini juga Kenapa dia kalah dengan Foxy Yang sejamannya Karena tidak ada sunroof Nah, Foxy yang sebelumnya Bukan yang baru ya Yang sebelumnya Itu ada sunroof Sama belakang ada panoramik Kayaknya dia kalah Kelengkapan yang lainnya Standar ada electric mirror Retract juga udah ada Nyetirnya Gimana nih, enak nggak? Joknya nggak terlalu gede Sampingnya Empuk Dan ini Motif-motif itu lucu Kayak belah ketupat gitu ya Itu bilangnya diamond gitu Belak ketupat Gimana sih Terus juga Nah, ini nggak? Nah, kan lengkap Ini cuman Walaupun dia sudah tilt-kiring Paling bawahnya aja Masih kurang kayak tinggi gitu ya Duduknya sih Ya enak sih Untuk perjalanan jauh Cuman kayak kurang apa gitu Lihat dulu mesinnya Nah, ini mesinnya tuh Khas Nissan ya Ini deh OHC MR20 Nah, dia punya tenaga tuh 150-an 148 horsepower Torsinya Hah, panas 200 Nitton meter Yang disalarukan ke roda depan Dan transmisinya CVT Nah, CVT-nya Nissan Itu dari dulu Tergolong agak-agak Ngeden gitu ya Belum begitu canggih Tidak seenak Honda Ya, Nissan tuh kayak gitu Dari dulu Cuman nggak tau yang ini Apakah terjadi Dan ini Kita justru Bagusnya Karena dia mobilnya adalah Used car Kilometernya sudah Tinggi Apakah CVT-nya Selemot itu juga Ada obeng loh disini Lupa Kayak gini ya Dia di bawah ya Posisinya Jadi central gravity-nya Pasti lebih bagus Harusnya Tapi mobil boxy gitu semua Mesinnya tuh di bawah-bawah gitu loh Loh, panasnya Cobain lah Kita coba Serena C27 Kalau kita masuk pertama kali ke dalam gitu ya Ini ada kotaan Ini lagi di kota nih Kita tuh ngerasanya tinggi banget Karena memang kursinya juga udah commanding Dasbore rendah Setirnya tuh rendah Dan memang posisinya Kita tuh tinggi Walaupun ini atapnya dekat dengan kepala Cuma kita tuh masih terlalu tinggi gitu ngerasanya Jadi kalau kita nyetir di Serena Ngerasanya kayak lagi Kalau lagi POV tuh Kalau lagi nonton-nonton POV-nya Sinkansen Kita di dalamnya Keretanya tuh ngerasa kayak gitu Jadi ngerasa Wah Tinggi banget deh Terus pandangan ke depannya Luas sekali Memang khas-has Nissan tuh kayak gitu Udah gitu kaca toongnya Alhamdulillah Ini bekerja dengan baik Jadi kita mau nengok ke kanan-kiri itu Luas-luas Walaupun Ada pilarnya terpisah kayak gini Agak gede juga Cuma ini bener-bener ngebantu banget nih Kaca toongnya Beneran Satu yang saya sebeliin Kalau nyetir di Serena Spionnya tuh terlalu ngedonga banget gitu ya Jawir gini nih Jadi Pasti Kalau kita gak bisa ngira-ngira Itu pasti selalu kena spionnya Tapi nyetirnya Jarak jauh Aduh enak banget Halus gitu ya Memang mesinnya tuh halus Tarikannya juga halus CVT-nya Memang agak-agak Lemot khas Nissan Jadi kalau Kita tuh ragu-ragu Cuma setengah-setengah ngegasnya tuh Kayak gak ada tenaga Itu di mode eco ya Nah kalau di mode normal Sekalinya diteken Ngek gitu Jadi gak bisa Halus gitu ngegasnya Itu gara-gara si CVT-nya juga Jadi Kadang-kadang terlalu sensitif Kadang-kadang Memang terlalu lemot banget Gitu loh Jadi gak bisa Halus nyetirnya Caranya Nginjaknya ya Tapi mobilnya sih enak Halus Mesinnya halus Semuanya halus Tuh kalau di mode Yang eco tuh Harus dalem banget Baru ini emang Ngebantu banget sih Jadi respon Gasnya juga jadi berkurang Oke Masalah handlingnya Apakah lebih bagus dari Foxy Oh handlingnya lebih bagus Kalau di dalam kota Memang ini agak sedikit Boyot ya Cuma kalau di tol Ini enak Ini handlingnya lebih enak Cuma imbasnya Suspensinya sedikit Lebih keras daripada Foxy Terus kalau ada jalan-jalan Di kota tuh Ada lubang-lubang sedikit Semua bodinya tuh terasa Kayak Bergetar-getar semua Jadi kalau nyaman-nyamanan Sebetulnya lebih nyaman Di Foxy Cuma kalau untuk nyetir Saya lebih prefer di Serena Duh bener Kalau di tol enak banget Ini Geleser banget ya mobilnya ya Ini 80 km per jam 80 km per jam aja Ngerasanya tuh kayak Masih di 60 gitu ya Enak banget Kita matiin mode-nya Eco-nya Jadi cuma ada dua mode Drive Kalau pakai mode normal Kita gaspol Wih tenaganya ada eh Wow Tenaganya lebih gede Dari para Foxy Ngerasa torsinya tuh Lebih bagus gitu Lebih Kerasa ketarik Ya Ternyata si VT-nya Gak terlalu Yang biasanya Nissan itu Lemot Dan agak Ndunt-nduntan Gak terjadi Ini gak enak kok Cuma memang sedikit Lebih lambat aja Responnya Sayangnya Di Foxy Ya sama sih Kayak Foxy yang Segenerasi ini gitu ya Itu gak ada Fitur keselamatan aktif Kayak Active sense gitu Itu belum ada Di sini Kalau ditambah kayak gitu Wah gila deh The best banget ini mobil Masih tetep nyaman penumpangnya Cuma memang lebih keras sedikit Suspensinya Enaknya Nyetirin ini Lebih Jadi lebih Mantep gitu Nah kalau udah ketemu jalan tol Gini average-nya jadi gede nih Jadi konsumsi BBM-nya Ini tergolong Lumayan Irit lah Jadi kalau di dalam kotak Gitu ya Seburuk-buruknya 18 19 Kalau ditolak kayak gini 112-an lah Kelemahan yang lain Dari sebuah Serena adalah Kekedapan kabinnya Ya Kurang begitu bagus Suara bannya masuk Suara mesinnya oke Traffic noise-nya juga Agak masuk Sayangnya Aduh sekelas kayak gini Masih agak-agak berisik Itu gimana Gitu ya Kalau di score-scorein Rata-rata gitu ya 0-10 Ini kekedapannya Cuman 7 Ya Lihat suara bannya tuh Berisik banget gitu Masuk ke dalam Ram-nya udah lengkap ABS, EBD, BA Dan cakram di keempat roda Ram-nya juga enak Khas Nissan lah Dari dulu tuh paling seneng Karakter Nissan Ram-nya Kalau Nissan itu Kita Udah Abis-abisan ditekan Kerasa kayaknya Nggak ngerem mendadak Sama sekali Itu senengnya Dari Nissan Dari dulu Nggak tau kenapa tuh Bagus banget Kalau Nissan bikin rem Kayaknya Agak-agak concern ke remnya Walaupun bukan yang istimewa gitu Remnya Apa kayak yang Gede Calipernya Cuman dia Proporsionalnya Proporsinya tuh pas Untuk bodinya segitu Bobotnya segitu Mobilnya Remnya dikasihnya segitu Itu Nissan Wah Nissan Serena C27 Ini Kilometernya Agak lumayan tinggi ya Tapi memang tahun 2019 Dan ini Kepunyaannya Ren Jenet Jadi mobil ini Dipinjamin sama Ren Jenet Khusus untuk Motomobi Terima kasih Udah minyemin Dan kalau misalnya Sobat semua pengen Ngerental mobil Mau bulanan Tahunan Lihat aja ke Ren Jenet Instagramnya ada disini nih Disitu banyak Mobilnya Ada Mau pickup Ada double cabin Ada blind van Tinggal pilih Cek aja Instagramnya ya Obrol mengenai Nissan Serena C27 Merupakan mobil yang cocok Untuk anda yang mempunyai Anggota keluarga Yang punya anak Banyak Lebih dari dua Seperti kami Namun sering membawa Orang tua Atau mertuanya juga Jadi gak muat Serena cocok Untuk MPV Boxi perkotaan Yang relatif Mempunyai Aspal mulus Apabila dikasih jalan rusak Itu ground clearance nya Terasa rendah juga Seperti sedan Kadang suka mentok Dan kelengkapannya itu Mulai ketinggalan zaman Dibandingkan dengan lawan Terberatnya Yaitu Foxy Yang sudah berganti generasi Kami berharap Serena C28 terbarunya ini Lahir di Indonesia Karena C27 ini Sudah waktunya pensiun Deketuaan Semua ini adalah opini Pribadi saya Dan mau memang itu Kami tidak membayar Siapapun dan apapun Yang terlihat pada video ini Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi, Omobi dan MeshMobi Apabila belum berikut Dengan tombol loncengnya Share video nilai seluruh dunia Melalui sosial media anda Dan jangan lupa Follow sosial media kami semua Termasuk Instagram Cek motomobinews.id Untuk berita-berita otomotif terbaru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton